PSSI saat ini masih kesulitan untuk mendatangkan pemain-pemain yang bertipikal penyerang untuk memperkuat lini depan timnas Indonesia. Setelah gagal menaturalisasi striker tajam milik FC Utrecht oleh Romani, PSSI dikebarkan tengah mendekati striker tajam lainnya milik FC 20 Sam Lemars. Sam Lemars sendiri merupakan teman satu tim dari Mesh Heilgers di FC 20 dan keduanya merupakan pemain inti yang perannya tak pernah tergantikan bersama FC 20 pada musim ini. Kita semua tahu, saat ini timnas Indonesia sangat membutuhkan sosok seorang striker yang benar-benar tajam di lini depan sekaligus memiliki insting pembunuh jika bertemu dengan lawan-lawan kuat seperti Jepang ataupun Australia. Walaupun sudah ada nama Rafael Strik di posisi ujung tombak, namun permainan Rafael Strik bersama squad Garuda posisinya cenderung lebih melebar dan lebih kepemantul bola dan dinilai tak cocok untuk di posisi striker tunggal. Untuk itulah, PSSI menganggap Sam Lemars merupakan pemain yang sangat cocok untuk mengisi post striker tunggal karena posisi tersebut merupakan posisi naturalnya di FC 20. Sam Lemars sendiri memiliki darah campuran Indonesia-Belanda yang didapatinya dari sang ayah yang berasal dari suku Maluku, sedangkan ibunya sendiri merupakan orang asli Belanda yang tinggal di kota Amsterdam. Statistik Sam Lemars bersama tim FC 20 sangat luar biasa pada musim ini. Paling baru, Sam Lemars berhasil mencetak gol ke gawang Manchester United pada lanjutan Liga Eropa beberapa hari lalu. Pada pertandingan tersebut, Sam Lemars main full 90 menit dan mendapatkan nilai yang sangat baik dengan beberapa kali mendapatkan peluang hingga akhirnya bisa menyerangkan gol ke gawang Manchester United. Saat ini, Sam Lemars benar-benar tengah kebingungan dalam menghadapi karir sepak bulannya di tingkat internasional. Pemain berdarah Indonesia-Belanda itu baru-baru saja mengungkapkan rasa kekecewaannya terhadap timnas Belanda karena tak pernah lagi dipanggil oleh timnas Belanda. Situasi inilah yang memunculkan pertanyaan tentang masa depan Sam Lemars bersama timnas Belanda dan membuka spekulasi tentang kemungkinan besar untuk beralih membela timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia kali ini. Bisa dipastikan, kehadiran striker setinggi 185 cm itu bakal membuat leni serang sukuat Garuda lebih tajam lagi ketika nanti menghadapi laga-laga berat menghadapi Jepang dan juga Australia. Tak hanya bisa dipasang sebagai striker tunggal, Sam Lemars juga bisa digeser ke posisi sayap kanan atau mundur sedikit sebagai gelendang serang jika nanti ada perubahan strategi, jika nanti ada pemain yang cedera. Keserbabisaan itulah yang sangat diperlukan Sintayo karena dalam laga yang jadwalnya begitu berdekatan, pemain harus bisa bermain di posisi mana saja untuk menggantikan pemain yang rentan akan cedera dan juga untuk mengubah statistik strategi permainan. Sam Lemars diakini bisa langsung nyetel bermain dengan para sayap linca timnas Indonesia yang dikenal sangat cepat dan disiplin pada saat menyerang ataupun pada saat membantu pertahanan. Dengan kata lain, hadirnya Sam Lemars di ujung tombak timnas Indonesia akan membuat lini serang squad Garuda lebih tajam lagi mengingat pengalamannya bermain di klub besar seperti FC20 sangatlah berguna jika nanti bertemu dengan pemain-pemain yang mempunyai pengalaman yang sama bermain di klub asal Eropa. Selain kenyang pertempuran di level atas, nilai pasar Sam Lemars juga tembus di angka 76 miliar semakin membuktikan kalau pemain berusia 27 tahun tersebut sosok pemain jempolan dengan kualitas di atas rata-rata. Saat ini, Sam Lemars mengirimkan sinyal positif keinginannya untuk membela timnas Indonesia dengan beberapa kali memamerkan foto-foto keluarganya yang sedang berada di Indonesia. Tak dipungkiri lagi, itu merupakan kode Sam Lemars kepada PSSI selaku Federasi Sepak Bola serta kepada pelatih timnas Indonesia saat ini, Sinteyo. Jika menolai ke belakang, nama Sam Lemars sebenarnya bukan lagi nama asing yang selalu dikait-kaitkan dengan timnas Indonesia. Namanya kerap disebut-sebut masuk dalam daftar program naturalisasi yang sedang dilakukan oleh sang ketua umum PSSI saat ini, yaitu Eric Thohir dalam dua tahun terakhirnya. Jika benar, nama Sam Lemars akan bergabung dengan timnas Indonesia, tentu saja ini akan menjadi angin segar bagi para pecinta sepak bola Indonesia yang ingin melihat timnas kebenggaannya bisa masuk dan berpartisipasi di ajang sepak bola empat tahunan tersebut. Di tengah panasnya berita ini beredar, belum ada pernyataan resmi apapun dari pihak PSSI maupun dari pihak Eric Thohir. Eric Thohir hanya mengatakan akan ada kejutan pada pertandingan selanjutnya dan Eric Thohir mengatakan akan memperkenalkan pemain tersebut secepat mungkin pada akhir bulan nanti.